Keterbukaan informasi kini telah menjadi sebuah keharusan bagi setiap pemerintahan di dunia. Kemajuan teknologi, kemudahan pertukaran informasi, dan kebutuhan informasi yang cepat dan akurat tak hanya menjadi kebutuhan pemerintah, namun juga masyarakat yang harus dipenuhi. Jakarta sebagai kota yang telah menerapkan smart city di Indonesia pun turut serta dalam menerapkan keterbukaan informasi melalui Open Data Jakarta. Melalui Open Data, Pemprov DKI Jakarta ingin mewujudkan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat juga dapat mengetahui dan mengawasi seluruh kinerja SKPD di DKI Jakarta. Hingga Juli 2017, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan sekitar 1097 dataset yang dapat diakses tidak hanya oleh SKPD di Pemprov DKI, namun juga dapat dilihat oleh warga DKI Jakarta. Seluruh data tersebut juga telah terhubung dengan portal data pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton! Dalam implementasi Open Data, kami menghadapi berbagai macam tantangan. Yang pertama, perubahan budaya, di mana budaya pada waktu itu adalah data disimpan oleh masing-masing individu, tidak di-share, sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana merubah budaya untuk share data. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai kualitas data, di mana data-data yang kami miliki dari sisi kualitas, baik penamaan data dan metode ataupun format tidak standar. Kemudian berikutnya juga berkaitan dengan sustainability adalah bagaimana program ini tetap bisa berlangsung, sehingga tetap dirasakan manfaat oleh masyarakat. Masalahnya itu adalah bagaimana menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan data-data ini semaksimal mungkin untuk kepentingan pelayanan publik. Nah, dari berbagai tantangan tersebut, upaya yang telah kami lakukan meliputi perubahan rata aturan ataupun regulasi, terus kemudian juga kami menyiapkan berbagai macam training terhadap pengelola data dan juga membuat sebuah standar. Dan kemudian kami juga menyusun roadmap jangka panjang sehingga ini bisa dilaksanakan secara kontinu. Selain itu juga mengadakan berbagai macam inovasi berkaitan dengan hack check dan sebagainya. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang potensial dan kreatif, Jakarta Smart City melakukan perekrutan secara terbuka. Selain itu, perekrutan juga diambil dari pemenang hack check dan komunitas-komunitas penggiat IT. Kami pun juga membuka program internship kepada mahasiswa ataupun lulusan universitas untuk berkontribusi di Jakarta Smart City. Info perekrutan dapat diakses pada portal dan media sosial Jakarta Smart City. Nah, manfaatnya adalah secara internal kita bisa melakukan komunikasi berdasarkan data. Komunikasi antar SKPD, antar OPD ini betul-betul berlandaskan atas data dan informasi yang sama. Lalu kemudian ketika kita merumuskan kebijakan, ketika kita merumuskan perencanaan pembangunan, maka basis kita adalah data yang sama. Kita berpikir hal yang sama. Untuk publik, siapapun bisa melihat, mengakses data kita karena dia tidak dengan login. Lalu kemudian apa manfaat untuk mereka? Mereka bisa berpartisipasi. Berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan, dalam merencanakan. Nah, artinya mari bersama-sama kita membuka data ini dan masyarakat juga kami harapkan bisa melakukan ko-kreasi dan kemudian berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di Jakarta. Terima kasih telah menonton!